Terima kasih. Aksi unjuk rasa yang kesekian kali ini tidak lain untuk menuntut pembebasan lahan yang masuk dalam kawasan Regis Tersatuwe Pisang, yang notabene telah menjadi kawasan pemukiman selama puluhan tahun. Dalam orasinya, masa aksi menolak rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, di mana Tim Terpadu itu terdiri dari Akademisi dari Universitas Lampung, UNILA, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Kami menolak rekomendasi yang dikeluarkan Tim Terpadu Provinsi Lampung. Kami menuntut, agar pemerintah segera menuntaskan reforma agraria khususnya di kawasan Regis Tersatuwe Pisang, pekik salah seorang orator, Novi dalam orasinya, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Diketahui, luas wilayah kawasan Regis Tersatuwe Pisang yakni sekitar 948 hektare, yang terdiri dari pemukiman dan fasilitas umum. Sementara, jumlah masyarakat yang sudah bermukim berjumlah sekitar 4.000 lebih kepala keluarga, KK, dari Lampung Selatan Agus Nadi Reportika melaporkan. Untuk membaca lebih lengkapnya silakan kunjungi reportika.co.id.